Film di layar kaca, seringkali disuruh-suruh itu sudah hal biasa bagi pemain baru Tetapi Bilar menjalannya dengan hati senang karena Bilar tahu semua butuh proses Dan awal karirnya saat itu menjadi asisten bagian production, bukan casting Dan itulah awal karir Bilar muda saat itu Menyulam di benang cinta Aku takut berada di atas, karena setelah di atas hanya akan ada jalan yang menurun Cinta sejati 24 Bilar, bagian ke-25, karangan Umar bin Khotab Tengah habis masa indah bersamamu Di sepanjang perjalanan itu Tak bisa kuulang Jika suatu saat rupa tak lagi jadi pujian dan suara tak lagi didengar, maka berdiamlah Jika suatu saat pandangan yang tinggi telah menjadi turun setengah tiang, maka mundurlah Jika suatu saat kebaikan telah berganti menjadi cacian dan hinaan, maka sabarlah Perjalanan ini bagaikan kau menyulam di dalam sebuah kain sulam yang belum ada rupanya Meniti satu demi satu untayan benang harapan yang menjadi satu dalam bentangan indah kain kehidupan bersandar pada sebuah benang merah Takdir yang telah Tuhan tentukan Kadang sesekali jarum yang kau tusukan akan mengenai ibu jarimu dan itu akan terasa pedih Namun kau akan tetap menyulam Sampai kau akan temukan rupa yang indah dalam sulaman melalui lekukan benang emas yang berkilau Sampai menyilaukan mata setiap orang yang melihat Dan di saat itulah semua akan berkata kau hebat, kau luar biasa, kau temanku, kau anakku, kau saudaraku, kau sekampung denganku Dan kau akan menjadi bagian dalam hidup mereka Itulah jika sulamanmu berkilau menyilaukan mereka Tetapi awas, jika sulamanmu rusak dan jarum sulamanmu patah Kau akan ditertawakan, dihina, dibuang, dijelekkan, dihancurkan Bahkan mereka itu tak akan menganggapmu ada Mereka takut mengakuimu dan kau bukan siapa-siapa bagi mereka Padahal mereka itu pernah senang bersamamu bukan? Pernah menikmati kemewahan hidupmu bukan? Pernah kau bantu, pernah kau pikirkan, pernah kau selamatkan, pernah kau besarkan Bahkan kau rela berkorban demi mereka Sampai masanya kau habis demi mereka, maka mereka hanya akan berkata Itulah, sudah aku bilang dulu, rasakanlah sekarang, aku tak ikut campur Itu bukan urusanku, aku tak kenal, aku tak tahu, aku tak mengerti Cari saja penyulamnya, bukan aku yang menyulam itu Aku hanya ikut tertawa dan bahagia, namun aku tak akan ikut dalam sedih dan duka Sombongnya mereka itu Mereka pikir penyulamlah yang merusak sulaman itu Tidak, sang penyulam hanya sedang berjalan dalam garis merah takdir Tuhan Bahwa sekuat apapun kau akan berubah, kau tak akan bisa Kalau memang bukan jalan hidupmu Dan ketika kau tak mau terhadap itu, namun telah Tuhan tentukan Maka kau tak akan bisa lari dan bersembunyi atas itu Kuatnya badai di padang yang tandus Tersekuat dirimu Menjalani Derita hidupmu 13 Ramadan 2014 Cuaca Serikit Mendung Rona Kelabu mengisi lingkaran langit yang seakan-akan langit akan runtuh Hembusan angin dingin mulai terasa membeku Melekat di dinding-dinding kamar kosan puri mendiri di pagi buta ketika itu Bilar telah terbangun dan itu memasuki seminggu bekerja di Home Production FTV itu Ada jadwal yang harus dilakukan Bilar di hari itu Dan itu adalah batu loncatan yang bagus untuk Bilar Ya, hari itu Bilar dapat kesempatan menjadi model sebuah iklan produk kosmetik Namun bukan model utama, hanya peran pendamping Produser Home Production itu telah melirik Bilar satu minggu lamanya Mulai dari etika, gerak-gerik, cara berkawan, gigihnya bekerja Bahkan sopan santun sangat memuaskan baginya Apalagi ditambah dengan Bilar memiliki paras yang sedikit berlebih di antara kru yang lain Dengan sedikit polesan make up saja sudah sangat membuat dirinya berubah Sang produser yang dikenal dengan sapaan Mas Bram Sangat tertarik dengan karakter yang Bilar miliki Makanya dia memutuskan untuk menambahkan job untuk Bilar dalam casting iklan kosmetik Yang kebetulan Mas Bram menghandle projeknya Deras hujan di pagi itu tak menyurutkan semangat Bilar Untuk tetap melangkah pergi demi mengejar cita-citanya Bilar mengambil sebuah mantel plastik yang telah dibelinya beberapa hari yang lalu Memang sudah hampir tiga hari itu cuaca di ibu kota Jakarta kurang bersahabat Jadi Bilar menyempatkan membeli mantel plastik itu agar dirinya tetap masuk kerja Dalam cuaca yang kurang bersahabat itu Bilar mulai berjalan keluar dari kosannya dan menuju tepian jalan utama Untuk menaiki angkut menuju lokasi syuting Jalanan yang becek Pengendara motor yang berteduh di tepian jalan Abang becak yang mengayuh becaknya Mamang sayuran yang berpayung dekat sepeda sayurnya Wiper kaca mobil yang bergerak kiri dan kanan Spion kanan angkut yang buram terkena embun Sesekali rem mendadak diinjak sopir angkut karena kemacetan Mata melihat, telinga mendengar dan hidung mencium Tangan merasa Tubuh kedinginan itulah yang dirasakan Bilar pagi 13 Ramadan 2014 ketika itu Cukup lama perjalanan di pagi itu Mungkin ada sekitar 30 menit yang biasanya hanya 15 menit saja Mungkin karena pak sopir sering berhenti di jalan dikarenakan macet Dan juga ada jalan yang banjir semata kaki Yang harus dilewati dengan lambat Dan itu membuat macet di perjalanan Tetapi Bilar tidak terlambat Bilar telah mengambil waktu mundur dan datang lebih cepat dari biasanya Sampai di lokasi syuting beberapa kru dan bintang iklan lainnya Telah berada juga di lokasi sambil menunggu mas Bram yang masih dalam perjalanan Bilar menunggu di kantin dengan rekan kru yang lain sambil berbincang-bincang ringan Dengan segelas teh panas di depannya Ada yang merokok dalam kantin itu Tetapi Bilar tidak Bilar bukan seorang perokok Baru saja setengah gelas teh panas dihabiskan nampak dari pelataran parkir Yang tuk beberapa meter saja dari kantin itu Sebuah mobil harier berwarna hitam pelatnya hanya tiga angka dengan seri B124M Dan itulah mas Bram sang produser telah datang Turun di sebelah kiri belakang dengan asisten yang berlari memayungi mas Bram di rintik hujan pagi itu Bilar dan rekan kru lainnya bergegas meninggalkan kantin itu Dan segera menuju ruangan casting untuk persiapan produksi iklan kosmetik di hari itu Setelah mereka berkumpul dan mas Bram datang sambil membuka pembicaraan dan mengarahkan skenario detail tentang iklan Semua orang bekerja dengan keahlian masing-masing Bilar dipanggil dan diarahkan sesuai dengan naskah yang ada dalam skenario iklan itu Kamera, Standby, Roll, Action Kelimat tersebut menjadi kelimat pertama yang Bilar dengar dalam permulaan awal karirnya sebagai aktor Akting Bilar bagus, iklan selesai dan iklan itu mengudara di layar kaca setelah lebaran tahun 2014 Apakah kalian pernah melihat iklan itu? Sayangnya kalian belum kenal sama Bilar saat itu bukan? Sudah pasti belum kenal, hanya peran sampingan Itulah hidup, laksana menyulam dalam benang cinta Ketika sulamanmu tak berkilau, maka tak akan ada yang akan melihatmu Namun ketika sulamanmu berkilau, maka semua akan melihatmu Mengaku-ngaku, dipuja dan dipuji Makanya Bilar pernah menulis Aku takut berada di atas Karena setelah di atas akan hanya ada jalan yang menurun Saksikan Cinta Sejati 24 Bilar bagian ke-26 pada video selanjutnya Salam Manis Terima kasih Saksikan Cinta Sejati 24 Bilar bagian ke-26 pada video selanjutnya Terima kasih